hai 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 Halo Halo hari ini saya mau memasang konten terpenas satu petu ya untuk memikirkan di konten kornadu terlalu sehingga kita mengganti baru ya di tempatnya di tempatnya terang saya dalam perjalanan menuju rumah orang ya oke kalau mau ikut kita mau kita mau lempar buruknya seperti apa bu? Sanyo oh oh samsung mutas yang 2 oh yang 2 dimana halaman ya dia dia masih ada di akhirnya aku gak tinggi sama sekali biasanya kalau 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 kulkas 2 pintu dia rumah di sistem otomatis rumah di sistem otomatis yuk 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 pokoknya di komponen dengan sistem otomatis yuk wujud masih diingin bawah kurang diingin itu daerah area area tempatnya rumah otomatis yang apapun apapun ya apapun ya bu sekarang saya lagi panggilan dan krim limo lagi tipis apa iya apapun Sampai jumpa. 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 selamat menikmati selamat menikmati elok kiri lah oke ya inilah yang kata saya tadi kulkasnya bocor kondensor ya kondensor itu di dalam bodi ya ini ya teman-teman ya karena dia bocornya di dalam jadi kita ganti dia pasang di luar ya kondensornya ya siri-sirinya kondensor bocor kulkas tidak dingin ya dan pada saat dipotong tidak ada perion sedikitpun ya perionnya hilang ya nah ini kondensornya kita ganti jadi untuk masang kondensor itu yang pipa dari ujung situ tidak dipakai lagi ya itu kan pipa ujung dari kondensor ya ujung dari kondensornya ya dan ini apa awalnya awal dari kondensor nah ini nanti dibuang juga ya nggak dipakai selamat menikmati dia kalau selim memang penyakitnya kami sudah sering sih menemukan jenis selim ini kalau sudah dingin penyakitnya ngantuk apa kalau dibuat ini mas ini dibuat ini nah oke ya kita pasang kondensornya jadi sedikit saya jelaskan lagi kondensernya dari sini ini awalnya ya nah itu ujungnya ya jadi dia kan di dalam ya dan dia bocor jadi kulkasnya tidak dingin ya keluar ya keluar ya freonnya terlalu tidak soal ke kaki terlalu cek terlalu cek jelas tidak nyentuh ini tidak terlalu cek terlalu cek itu terlalu iya tidak apa di luar di luar itu ada dalam kalau di dalam mongkar bodi hancur kulkas iya tidak apa-apa itu menadu menadu masang ini di dalam kulkas hancur di kulkas ini kan ada juga pipa cek ini nah dia di dalam dalam bodi kalau bodi belakang ini dibongkar di dalam di dalam di dalam di dalam hancur kulkasnya di dalam model di luar nah jadi kondensornya kita tempel di luar ya di luar bodi ini di daerah ini di daerah ini daerah jadi mesin panasonic bodinya yang buat skybed skybed palendang casingnya ini oke jadi sudah kita pasang kondensor pakai skat seperti itu ya bodo iwe kondensornya ini dipasang di kiri dan juga di bawah ya nah jadi langkah pertama yang kita lakukan jika mau memasang kondensor pasti buang dulu jalur kondensor bawaan dia dibuang dipotong ya seperti yang di awal tadi ya nah berikutnya kita siapkan instalasinya setelah kondensornya dipasang potong ya pipa yang ada di kompresornya kita potong dulu tipis ini nanti itu disambung ke ini ya kondensor ya masuk ke kondensor ya ini ini yang bawaan lama dia tuh bawa nah itu yang lamanya ya nah itu ya nah itu ya yang lamanya ya nah itu ya cerung ayo ini ini kan ceng kalau colokannya kate kendor oke jadi kita persiapkan ya kita 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 potong tadi ya pipa di kompresor itu ya jadi seperti itu kita persiapkan kondensornya kerik dulu sebelum dikelas ya karena ngelas besi kalau yang sudah-sudah kalau tidak dikerik susah ya dia tidak nempel peraknya itu tidak nempel peraknya itu berbeda ini mungkin apa pintu slim slim perakitan seperti itu nah seperti itu harus disini cabut itu bagus itu bagus loh sambungannya ayo sambungannya cepat oke 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 setelah dia masuk seperti itu setelah dikerik siapkan perak perak untuk mengelas perak untuk telah ini ya solder solder siapkan juga borak ya itu borak itu fungsinya agar peraknya itu mudah nempel ya di besinya sih di besinya ya jadi istilahnya lebih agak mudah dikit lah kalau pakai borak ya agak mudah lebih nempel ya jadi fungsi borak itu untuk ngelas ya kabelnya lah cingkat ke dulu enggak 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 pas enggak enggak pas yang segera ya enggak ada panci Hai untuk pengaman kelasnya tiada plastiknya panas ini aja ya Oke sekarang kita las ya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi setelah kondensurnya tersambung, setiap itu, selanjutnya kita pasang klep ya, klep itu buat mengisi preon ya, kalau dipungkas, kalau di motor, klep buat mengisi angin. Jadi intinya dia berfungsi untuk memasukkan sesuatu ke dalam ya, jadi klep itu ya, pentil, pentilnya ya, pentad pentilnya. Siapkan juga filter, ini filter, jadi filter ini berfungsi untuk memfilter setelah kondensor ya, jadi preon tadi itu berjalan dari sini ya, berjalan dari sini, terus dia muter-muter ke sana, muter-muter, keluarnya ke ujung kondensor ya, nanti dipasang filter. Ujungnya itu dipasang filter ya, agar dia tidak membawa sisa-sisa, bisa jadi dalam kondensor ini ada karat ya, ada karat atau ada apa, sejenis kotoran ya, nah kalau tidak dipinter, nanti dia butuh. Sekarang kita kabung itu ya, pentilnya, pasang pentil. Nah oke, sudah terlas ya, pentilnya sudah disambung. Nah jadi sekarang, kita sambung ujungnya ya, ujung dari kondensor ini ya, seperti biasa sebelum disambung, dikerik-kerik dulu ya, agar lebih mudah nanti pas mau ngelasnya ya. Karena dia kalau tidak dikerik, kalau yang sudah sudah itu agak susah ngelasnya ya, atau kenapa, mungkin karena ada perbedaan masa atau gimana ya, antara besi dan tembaga ya. Jadi intinya pasti ada perbedaan antara besi dan tembaga, sehingga agak susah ngelasnya ya. Tapi kalau dikerik, dia agak mudah ya, dikerik dan dikasih borak gitu ya, kita buat sambungan dulu menggunakan pipa itu, ukuran berapa itu lupa? 3.4 3.4 ya, pipa ukuran 3.4 untuk menyambung antara ini ya, ujung kondensor dan dia ke filter, nah seperti itu ya. Ini seperempat. Seperempat, ya itu pipa ukuran seperempat ya, ya artinya buat sambungan di sini, itu ujung penggensor. Kalau tidak disambung pakai itu, filternya tidak masuk ya, karena filternya besar ya ujungnya, nah ini ya filternya, nah itu ya besar ya. Tadi kita sambung pakai itu ya, pakai pipa besi tembaga itu ya. Nah seperti itu, longgarkan dulu ya, ini agar dia masuk ya di pipa kondensernya itu, nah seperti itu. Usahakan kalau dia masuknya agak dalam ya, agar tidak ada kewoncoran ya, setelah masuk jepit ujungnya ya, jepit ujung sisa-sisa dari longgarnya itu ya, sisa dari longgarnya jepit dirapatkan ya, dan siapkan borak ya, nah itu boraknya. Kita mau ngelas. Sampung-sampung. Sampung-sampung panjang juga. Mulai kita sambung dulu peraknya itu, biar enak ngelasnya, peraknya panjang. Sampung-sampung. Sampung-sampung. Gak jauh dikit, hape saya panas. Sampung-sampung. Yang jenggel ini dulu, posisi. Dan kita mulai ngelas. Nah, seperti itu ya ngelasnya. nah jadi sudah kita buat sambungan ya di ujung kondisornya ya Nah itu ya jadi ujung sambungan itu nanti kita pasang filter ya nah ini ya cari yang paling besar di filternya palaknya nah ini masuk ke sini nanti dia ya eh bukan di bawahnya ya Nah masuk di bawahnya ini ya masuk ke sini ya yang ujung sambungan kondensor nah kalau filter itu kalau anda mau menggunakan filter kalau kita ya kita biasanya yang ada isinya ya Nah kalau digoncang bunyi ya agar dia apa namanya benar-benar menyaring ya kalau ada isinya ya filter dua jenis ya ada yang kosong dan ada-ada yang berisi seperti ini nih dalamnya itu seperti biji sahang dalam ini kalau dibongkar ya biji sahang atau seperti pelor pelor itu tuh pelor pelor pak lahar itu ya ukurannya ya Hai nah nanti ini dipasang di ujung yang sambungan kondensor tadi yang ini dan yang satu ini ke ekspansi tabung ekspansi atau kapiler orang-orang menyebutnya ya yang satunya yang satunya itu disambung lagi ke pipa kepiler kecil untuk makum oke Nah itu ya seperti yang saya bilang tadi ya nggak masuk ke kepiler dia ya Nah itu ya nanti itu kan kepiler itu ya kepiler lagung kepiler ya nyambung ekspansi ya dari ujung ini dia masuk ke dalam ke dalam kulkas ya nah dia nyambung ke epapnya evaporator ya dia nyambung ke evaporator dalam kulkas nanti setelah evaporator disaring lagi ada lagi filter ya filter setelah evaporator ya Nah itu untuk milter pas dia mau balik ya mau balik ke kompresor ini nyapa pereonnya ya sudah saatnya dipasang dua pipa ya satu yang kecil yang satu yang tersambung ke sini ya Oke mulai ngelas nah jadi sudah kita solder ya sudah kita solder sambungannya ya itu ya sih 40 jadi seperti saya yang bilang di ujung kepiler dipasang dua pipa ya nah nih yang satunya itu ke rezernya itu evaporator ke atas ya ke satunya tuh itu tidak bersambung kemana-mana ya itu untuk maku mensuk wakum udara nanti ya dari buah ini oke jadi sekarang kita masukkan kiri setelah udaranya habis masukkan metil ya Nah sebotol itu ya nunggu ya setelah itu kulkasnya dicabut biar dia menghisap nah nanti itu dihisapnya ya metil itu ya nah biarkan dia menghisapnya ya nanti itu dihisapnya habis baru kita tutup lagi ya pipa ini ya pipa penambangnya itu Hai pipa vakum mungkin ya Hai itu jadi seperti saya jelaskan tadi dua satu tersambung ke epap satu atau tidak fungsinya untuk itu tuh untuk makum sama untuk itu ya flashing ya pembersihan narki metil hai 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 oke jadi setelah metilnya dimasukkan ya ditutup lagi sekitar dua menit dan buka lagi ya biarkan metilnya keluar bersama angin ya membawa kotoran kulkas ya nanti setelah kira-kira sudah bersih metilnya tidak ada lagi nanti baru kita vakum lagi ya dengan cara tutup ya kelepihnya ditutup ya Hai ada tutup penting ya pakum selaya kira udara tidak tidak ada lagi tutup ya pipa kecil itu baru kita proses sisi prion ya Nah oke ya jadi sambil kita proses makum ya siap-siapkan lah ya kutnya apa namanya selang untuk mengisi prion ya dan manifoldnya ya itu tabung prion yang kecil itu kalau kulkas kecil ini biasanya itu 10 ya tekanannya ya untuk mengisi prion mungkin ya biasanya 10 ya 10 PSI ya oke jadi kita siapkan dulu sambil dipakum ya tuh koreknya sudah tidak disembur lagi berarti udara sudah habis ya tutup ya dan baru kita proses isi prion isinya sedikit-sedikit ya tak sedikit tutup lagi buka sedikit tutup lagi seperti itu ya sampai tekanannya 10 pengisian selesai ya oke 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 kulkasnya sudah selesai ya pantemannya seperti itulah proses memperbaiki kulkas satu pintu bocor kondensor kondensor ya kondensor kita dipasang ya merek merek sanyo sanyo oke terima kasih semoga bermanfaat untuk anda anda ya 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 ya